Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimis warga Indonesia yang berwisata di dalam negeri akan mencapai target 1,4 miliar pada tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Sandi dalam unggahan di Instagram resminya. Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimis warga Indonesia yang berwisata di dalam negeri akan mencapai target sekitar 1,4 miliar pada tahun 2023. Hal ini didorong dengan adanya libur panjang yang diberikan pemerintah untuk masyarakatnya. Salah satunya dengan momentum pemerintah yang telah menetapkan 28 dan 30 Juni sebagai cuti bersama, sehingga 29 Juni sebagai libur nasional idulat H1444 Hijriah. Sehingga dengan demikian, periode 28 Juni hingga 2 Juli 2023 menjadi libur panjang. Lebih lanjut, Sandiaga juga mengajak seluruh warga masyarakat untuk berwisata di Indonesia saja. Menurutnya momen libur panjang ini adalah peluang emas bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Tak hanya mencapai target capaian wisatawan, lebih lanjut masyarakat yang berwisata di dalam negeri akan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja baru dan kebangkitan ekonomi lokal. Oleh sebab itu, Sandiaga berharap para wisatawan yang berlibur di momen hari raya dan libur panjang ini untuk bisa menjadi penglaris pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!